Bidang geografi, kita pelajari di sekolah tentang siklus perputaran air. Ini pertama kali digambarkan oleh Bernard Panesi pada tahun 1580. Dikatakan, dari air yang menguap dari laut membentuk awan, awan bergerak ke daratan, lalu turun hujan, hujan mengalir ke laut, dan siklusnya terpenuhi. Semua orang berpikir, abad 7 sebelum masehi, kepercayaan Meltis. Dia berkata, bahwa percikan air laut dibawa oleh angin, dan terbawa ke daratan sebagai hujan. Orang-orang tidak tahu, bagaimana air bawah tanah, sumber mata air. Dari mana mereka datang, jadi mereka berpikir bahwa karena tekanan dari angin pada air, daya dorong angin pada air, itu jatuh ke daratan sebagai hujan. Dan, air hujan ini, meresap masuk ke dalam tanah, dan kembali ke laut melalui jalan rahasia, abis. Yang diketahui pada zaman Plato sebagai stratus. Orang-orang, percaya pada teori Deskrates ini, bahkan sampai pada abad ke-17. Dan seorang ahli filsafat teori Aristoteles dipercayai sampai abad ke-19. Bahwa air menguap dari tanah, lalu ia berkondensasi di dalam gua besar di pegunungan. Kemudian gua ini membentuk danau yang memunculkan sumber mata air. Sekarang kita tahu, bahwa air bawah tanah, sumber mata air, itu dikarenakan serapan dari air hujan. Al-Quran mengatakan itu dalam surat Zumar. Surat ke-39, ayat 21. Apakah kamu tidak memperhatikan, sesungguhnya Allah menurunkan air hujan dari langit, lalu menyerapnya ke dalam permukaan air tanah, ke dalam sumber mata air, di dalam bumi lalu menyebabkan batu dengan berbagai macam warna muncul. Pesan ini diulang dalam surat Terum. Surat ke-30, ayat 24. Allah menurunkan hujan dan menghidupkan bumi ini kembali. Al-Quran mengatakan dalam surat Mu'minun, surat ke-23, ayat 18. Allah yang menurunkan hujan dengan suatu ukuran, dia mampu menyimpannya, dia juga dengan mudah dapat menghilangkannya. Al-Quran mengatakan dalam surat Hijr, surat ke-15, ayat 22. Dikatakan, bahwa kami mengirim angin yang mengisi, angin yang menyuburkan, dan juga menyebabkan hujan turun dari langit, memberi kalian air dengan ukuran tertentu. Kata Arab Lawaki yang digunakan di sini adalah bentuk jamak dari laki, yang diambil dari lakaha, yang berarti menyuburkan atau untuk mengisi. Angin, yang membawa serbuk, tepung sari, yang menyuburkan awan. Lalu hujan turun. Angin menyebabkan awan bergabung terjadi kondensasi dan halulintar, dan hujan turun dari awan. Jadi Al-Quran menggambarkan siklus penuhnya dari air. Bagaimana dari air menguap, membentuk awan, bergerak ke daratan, caranya turun hujan, bagaimana kembali ke lautan dalam beberapa tahap. Surat Nur, surat ke-24, ayat 43. Surat Nabah, surat ke-78, ayat 12-14. Begitu juga dalam surat Terung, surat ke-30, ayat 48. Al-Quran mengatakan, Surat Nur, surat 24, ayat 43. Kami mengirimkan awan-awan sebanyak gunung. Apa maksud Al-Quran mengatakan kami mengirimkan awan-awan sebanyak gunung? Hari ini, jika seseorang pernah berpergian dengan pesawat udara, mereka akan menyadari. Ketika pesawat udara terbang di atas awan, dia melihat ke awan ke bawahnya. Di bawah, dia akan melihat bahwa awan-awan nampak sebanyak gunung-gunung. Al-Quran mengatakan ini 1.400 tahun yang lalu. Tidak ada pesawat udara 1.400 tahun lalu. Al-Quran menggambarkan hidrologi dan siklus air dalam beberapa tempat dengan perincian yang hebat. Disebutkan surat Arab, surat ke-7, ayat 57. Surat Rad, surat ke-13, ayat 17. Surat Furkon, surat ke-25, ayat 48, 49. Surat Fatir, surat ke-35, ayat 9. Surat Yasin, surat ke-36, ayat 34. Surat Jatiyah, surat ke-45, ayat 5. Surat Kap, surat ke-50, ayat 9 dan 10. Surat Waqiyah, surat ke-56, ayat 68 sampai 70. Begitu juga di dalam surat Muluk, surat ke-67, ayat 30. Al-Quran menggambarkan hidrologi dan siklus air dengan perincian yang sangat hebat. Air adalah salah satu senyawa yang penting bagi umat manusia. Air, biasa kita temukan di sungai, air terjun, dan masih banyak lagi. Pertanyaannya adalah, mengapa air selalu ada? Air selalu ada karena air mengalami siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah perputaran air secara terus menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada tiga jenis tahapan siklus air, yaitu pendek, sedang, dan panjang. Di sini, kita akan membahas siklus air panjang. Air laut mengalami evaporasi, yaitu menguap menjadi uap. Uap tersebut mengalami sublimasi dan tertiup angin menuju ke daratan. Uap yang tertiup angin terhalang ke gunungan dan menjadi sebuah glester. Glester tersebut mencair karena terpapak sengar matahari dan menjadi butiran-butiran air. Saat mencair, butiran-butiran air tersebut berubah menjadi kumpulan air yang mengalir dan membentuk aliran sungai. Aliran sungai digesap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Inilah yang biasa disebut perjadian air bersih alami. Walaupun dari 1,4 triliun kilometer kubik bumi di si air, hanya 0,03 persen air yang bisa kita pakai. Karena itu, mari kita jaga kelestarian air bersih. Sekarang sudah tahu kan dari mana asal air? Terima kasih.